Apa yang guru prediksi dengan ramalan itu? Aku harus pergi dan melihatnya sendiri. Semangat Phoenix langsung bangkit dan dia langsung terbangun. Chen Jiu tidak percaya pada ramalan, tetapi Phoenix sangat percaya pada tuannya. Apakah dia dermawannya atau bukan? Dia akhirnya bisa mengetahuinya. Guru berkata bahwa jika dia adalah dermawannya, dia harus menggunakan segala cara untuk menangkapnya, bahkan jika dia harus menyerahkan dirinya kepadanya. Jika guru benar-benar menegaskan posisinya, itu tidak akan begitu tidak dapat diterima bahkan jika dia harus merobek selaput itu untuknya. Meskipun dia impoten, dia tetap terlihat seperti pria dan bisa membuatnya merasa senang. Bahkan jika dia tidak punya anak, mungkin ini sudah takdirnya. Bagaimana jika dia tidak? Phoenix berpikir samar-samar dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana jika dia benar-benar tidak ada? Maka tubuhku masih murni. Ketika aku bertemu dengan seorang dermawan di masa depan, aku masih dapat memberikan diriku kepadanya. Integritas moralnya hancur berantakan. Phoenix telah dipermainkan seperti ini, tetapi dia masih berpikir bahwa dia masih suci dan bisa menikahinya lagi. Bahkan dia sendiri tidak bisa menahan rasa malu ketika mengatakan ini, apalagi orang lain. Sambil menatap samar-samar tubuh halusnya yang seputih salju, Phoenix memikirkan sisa-sisa keindahan yang tak ada habisnya. Tiba-tiba ia mendapat ide dan berkata, dia sudah begitu kuat hanya dengan tangannya. Jika orang ini menggunakan mulutnya, seberapa baguskah itu untukku? Jika saatnya tiba, bagaimana aku bisa meninggalkannya? Sialan, dasar pria bau. Sungguh trik yang bagus. Jangan sampai aku gagal merayunya dan malah diyakinkan olehnya. Phoenix berpikir dengan penuh kebencian dan kepalanya dipenuhi dengan Chen Jiu. Akhirnya, dia berkata dengan kepahitan yang tersembunyi, kuharap kau tidak mengecewakanku. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa menghadapi pria berikutnya. Orang ini, dia sebenarnya tidak diam-diam melepas celana dalamnya. Setidaknya dia punya kesadaran diri. Sambil menatap celana dalam putihnya, Phoenix tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu. Bahkan jika Chen Jiu tidak membantunya melepaskannya, benda ini terlalu kotor dan dia tidak bisa memakainya lagi. Karena malu, Phoenix mengambil inisiatif untuk melepaskannya. Sosok yang luar biasa, anggun, dan cantik akhirnya muncul di hadapannya. Kecantikannya tak tertandingi, dan kulitnya putih dengan sedikit kemerahan. Dia menawan dan menawan. Dia cukup untuk membuat pria manapun jatuh cinta padanya. Untungnya, Chen Jiu tidak ada di sini, kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menerkamnya. Alasan mengapa Chen Jiu meninggalkan sedikit perlindungan untuk Phoenix adalah karena dia takut tidak akan bisa mengendalikan diri. Saat ini belum tepat untuk memiliki Phoenix. Jika dia memaksakannya, itu pasti akan membawa bahaya tersembunyi yang besar bagi hubungan mereka. Seperti kata pepatah, ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan mengikuti dengan sendirinya. Meskipun ada air, Chen Jiu harus memperkuat hubungan. Sebagai pasangan yang kuat, jika mereka ingin bersama, salah satu dari mereka harus mengambil inisiatif untuk berkompromi. Dan begitu mereka berkompromi, mereka harus berkompromi selamanya di masa depan. Huff, aku sedikit tergila-gila dengan tubuh yang begitu indah. Aku tidak percaya dia bisa menahan godaanku. Sambil mengagumi, Phoenix tidak bisa menahan rasa bangganya. Setelah perlahan-lahan mengenakan pakaiannya, Phoenix menepuk-nepuk wajahnya dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia bergegas pergi mencari Tauis Lima Dispersi. Di kuil Tauis Lima Dispersi masih melihat ramalan di tanah, tak bergerak. Dia linglung dan belum pulih dari akal sehatnya. Dia sudah lama bersenang-senang. Tuan masih belum bereaksi. Phoenix tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Phoenix, kukira kau tidak akan datang. Kenapa kau terlambat? Pendeta Tau Vive Dispersion tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ternyata dia sudah bangun. Saya ada urusan, jadi saya keluar sebentar. Tuan, bagaimana ramalannya? Phoenix malu-malu dan tentu saja tidak berani mengakui keberuntungannya. Tidak ada yang bagus. Pendeta Tau V Dispersi menggelengkan kepalanya saat menghadapi ramalan itu. Apa? Jadi? Dia bukan dermawanku. Phoenix terkejut dan tidak bisa menahan rasa kecewa. Anda tidak bisa bersikap sewenang-wenang dalam hal itu. Pendeta Tau Vive Dispersion berkata dengan kaget. Itulah bagian yang aneh. Ramalan orang ini sama sekali tidak memiliki ramalan. Lihat tempat ini, seperti hamparan pasir lepas. Aku belum pernah bertemu orang seperti dia. Tampaknya takdirnya benar-benar tidak dapat diprediksi. Dia hanya dapat menciptakannya sendiri. Tuan, bukankah itu sama saja dengan tidak memperhitungkannya sama sekali? Phoenix tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Tidak, itu perbedaan antara tidak menghitungnya dan tidak menghitungnya sama sekali. Pendeta Tau V Dispersi berkata dengan serius, saya memperoleh tabung ramalan ini dari kediaman dewa kuno. Konon tabung ini dapat menghitung para dewa, tetapi tidak berfungsi hari ini. Tidakkah menurutmu itu aneh? Anak ini punya beberapa trik aneh. Phoenix mengerti dan berkata setuju, dia hanya berada di level kedua penciptaan dan transformasi, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Dia benar-benar anomali. Seperti yang diduga, dia jelas bukan orang biasa. Pendeta Tau V Dispersi berkata dengan lebih tertarik, ceritakan padaku bagaimana kamu mengenalnya sejak awal. Aku akan menganalisisnya. Baiklah, aku akan. Meskipun merasa malu, Phoenix menceritakan secara singkat bagaimana ia mengenal Chen Jiu. Tentu saja, ia tidak menyebutkan apapun tentang dirinya. Apa? Kemampuan untuk tiba-tiba menghilang. Dan sembilan sigil besar. Bagaimana mereka semua bisa berkumpul dalam satu tubuh? Apa yang kau katakan? Metode yang ia gunakan untuk mengalahkanmu adalah manifestasi dari bunga surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan kemampuan untuk menyerap lima energi. Ini, saat ia mendengarkan, mulut Tau V Dispersi ternganga. Ia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Tuan, dia memang punya beberapa kemampuan luar biasa, tapi itu tidak cukup untuk mengejutkanmu sampai sejauh ini, bukan? Kau telah melihat banyak orang jenius selama bertahun-tahun di sini, bukan? Phoenix bertanya dengan bingung. Phoenix, apa yang kau tahu? Kalau aku tidak salah, teknik terakhirnya adalah sembilan bunga di puncak diri dan lima energi di asal diri. Kau tahu apa artinya? Pendeta Tau V Dispersi berkata dengan ekspresi penuh hormat, itu adalah berkah yang hanya bisa dinikmati oleh kerajaan dewa. Bahkan aku, atau dekan, tidak dapat mewujudkan fenomena seperti itu. Berkat kerajaan para dewa, apakah itu berarti dia adalah dewa yang turun ke dunia fana? Phoenix akhirnya tergerak. Dia mundur beberapa langkah karena terkejut dan berkata, tidak heran dia begitu kuat. Jadi dia reinkarnasi dewa. Sebenarnya, kau tidak bisa mengatakan itu. Tepat saat Tau V Dispersi hendak menjelaskan, matanya tiba-tiba tertarik oleh sesuatu. Kata-kata yang ada di ujung lidahnya tidak bisa lagi keluar. Wah, saat Phoenix mundur, dia tidak sengaja menendang sesuatu. Sesuatu itu berputar dan menghantam ramalan yang berantakan itu. Raungan, akhirnya, seluruh tabung ramalan berdiri di tengah diagram ramalan. Raungan samar seekor naga dapat terdengar dari dalam. Penerjema, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Guru, apa yang terjadi? Phoenix tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Tau V Dispersi dengan bingung. Ini, ini, Tau V Dispersi tidak menjawab pertanyaan Phoenix. Sebaliknya, ia mengitari seluruh diagram ramalan sembilan kali sebelum berhenti. Ia menarik nafas dalam-dalam dan berseru kaget. Tidak buruk, tidak buruk. Ia seharusnya menjadi penyelamatku dalam hidupku. Tuan, bukankah dia penyelamatku? Phoenix sedikit pusing. Ah, aku salah. Dia penyelamatmu. Aku hanya memanfaatkan auramu yang mulia. Pendeta Tau V Dispersi menjelaskan dengan cepat. Dia tidak bisa menahan rasa malu. Guru, bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang diagram ramalan itu? Phoenix menatap tanah dengan rasa ingin tahu. Baiklah, ceritakan padaku tentang diagram ramalan itu. Tau V Dispersi menunjuk diagram ramalan dan berkata, diagram ramalan ini menunjukkan bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Diagram ini menunjukkan tren umum penyatuan dunia. Lihatlah ubin-ubin ramalan ini. Awalnya ubin-ubin itu tersebar di seluruh tanah, tetapi ketika tabung ramalan muncul, semuanya dengan sukarela tunduk kepadanya dan menganggapnya sebagai tuan mereka. Ini menunjukkan bahwa dia akan mengendalikan dunia di masa depan. Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak dapat meramalkannya? Phoenix tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, awalnya aku tidak bisa menebaknya. Namun, berkat sentuhanmu, aku bisa mengintip rahasia surgawi. Jika aku tidak salah, kelemahan Chen Jiwoo adalah wanita. Jika bukan karena sentuhanmu, aku tidak akan bisa memprediksi nasibnya. Jangan berpikir bahwa tren umum sudah ditetapkan. Faktanya, ini hanya sebagian dari takdirnya. Seberapa gemilang masa depannya bukanlah sesuatu yang bisa aku prediksi. Pendeta Tau Lima dispersi menganalisis situasi dengan sungguh-sungguh dan berkata, Jika aku tidak salah, kelemahan Chen Jiwoo adalah wanita. Jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa memprediksi nasibnya. Ini, bisakah si cabul itu mencapai hal-hal hebat seperti itu? Phoenix tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Jika memang begitu, bukankah tanah suci akan dipersatukan olehnya di masa depan? Aku khawatir lebih dari itu. Daois Five patas tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia menatap langit dan tidak berani melanjutkan. Phoenix, hal terpenting saat ini adalah kamu memikirkan cara untuk merebut hati pria ini. Jangan biarkan dia lolos. Tuan, jika aku benar-benar menjelatnya demi kekayaan dan kehormatan, bukankah aku akan menjadi orang sombong? Phoenix menegur dengan agak tidak senang. Di hadapan kalian, apakah kalian tidak punya perasaan untuk dibicarakan? Bukan begitu, Phoenix. Kau salah memahami maksud guru. Guru sudah meramalkan bahwa akan ada dendam di antara kalian berdua. Guru hanya mengingatkanmu untuk segera melupakan dendammu dan menumbuhkan perasaanmu kepadanya. Itulah cara yang tepat. Pendeta tahu lima penyebaran mencoba memujuknya. Tuan, Anda tidak tahu. Dia sombong, angkuh, merendahkan, dan penuh nafsu. Dia pada dasarnya orang jahat. Kebiasaan buruknya terlalu keras kepala. Bahkan saya tidak begitu menyukainya. Phoenix tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat lagi. Phoenix, berapa banyak pria yang terlahir baik? Pria yang baik dibesarkan oleh wanita. Jika Anda menginginkan pria yang baik, bagaimana mungkin Anda tidak membesarkannya sendiri? Tauis lima dispersi tampaknya sangat berpengetahuan dan berusaha sebaik mungkin untuk menjodohkan mereka. Di bawah bujukan tulus Tauis lima dispersi, dan ditambah fakta bahwa hati Phoenix sudah memiliki beberapa perasaan rumit terhadap Chen Jiu, dia akhirnya setuju untuk mencoba menumbuhkan perasaan mereka satu sama lain. Oh tidak, Master, Chen Jiu dan Master Supreme akan bertarung hidup dan mati. Bagaimana kalau dia mati? Phoenix tiba-tiba menjadi khawatir lagi. Ini, seharusnya baik-baik saja. Aku pernah melihat Master Supreme sebelumnya. Meskipun dia memiliki beberapa kemampuan, masa depannya tidak bagus. Pendeta Tau5 dispersion menghiburnya dengan suara yang lembut. Di pavilion yang menakjubkan, Chen Jiu tidak tahu tentang niat baik Tauis lima penyebaran. Kalau tidak, dia akan berterima kasih padanya dengan pantas dan dengan hormat memanggilnya peramal ilahi. Chen Jiu, dasar pembohong, jangan sentuh kami. Zhao Yan dan yang lainnya memasang wajah tegas dan menjaga jarak tertentu dari Chen Jiu. Huh, istriku, aku juga punya kesulitan. Chen Jiu menghela nafas dan kemudian mulai mengeluh sambil menangis. Sebenarnya, aku tidak bermaksud memanfaatkannya. Hanya saja dia sangat keras kepala hari itu. Aku tidak bisa membunuhnya. Pada akhirnya, Huff, pada akhirnya, kamu hanya seorang cabul. Apakah kamu mengakuinya? Zhao Yan dan yang lainnya bertanya dengan getir. Baiklah, aku mengakuinya. Aku mengakui bahwa kekebalan tubuhku terhadap wanita cantik memang rendah. Tapi, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Siapa yang meminta genku menjadi begitu kuat? Chen Jiu kembali menyalahkan adik laki-lakinya. Lalu apa rencanamu terhadapnya? Para wanita itu tidak bisa menahan tawa. Mereka tidak benar-benar marah. Mereka hanya ingin melihat sikap Chen Jiu. Kalau tidak, mereka tidak akan membujuknya untuk pergi bersama Phoenix. Aku akan menuruti perintah istriku. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan padanya. Chen Jiu berkata dengan sangat patuh. Kapan kau akan menerimanya? Kami tidak percaya kau tidak ingin menusuknya dengan benda itu. Zhao Yan dan yang lainnya bertanya langsung. Istri-istriku, di dalam hati kalian, aku tidak perlu bersikap menyimpang seperti itu, kan? Kata Chen Jiu seolah-olah dirinya telah disalimi. Baiklah, tidak ada orang lain. Kenapa kamu masih berpura-pura? Zhao Yan dan yang lainnya marah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekati Chen Jiu dan bermain dengan benda besarnya. Eh, di depannya, aku hanya bisa dianggap sebagai teman dekat. Kalau tiba-tiba aku menyodoknya dengan benda ini, dia pasti akan marah. Aku tidak tahu kapan dia akan menerimaku. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan kekhawatirannya. Sayang, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu tangani? Kian Yuer tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kalau begitu kamu bisa tenang. Bagaimana kalau kami membantumu menghadapi Phoenix? Oh, kamu punya cara. Chen Jiu tidak bisa menahan rasa tertariknya. Tentu saja, jangan lupa bahwa kita sekarang adalah saudara perempuan yang baik. Dia sangat mempercayai kita. Dengan bantuan kita, dalam waktu kurang dari sebulan, kamu bisa mendapatkan kembali kecantikannya. Kian Yuer berjanji. Istri-istriku tersayang, jika ini benar-benar dapat dilakukan, maka aku harus berterima kasih kepada kalian. Chen Jiu menatap para wanita itu dan tidak dapat menahan rasa terima kasihnya. Tentu saja, Anda harus berterima kasih kepada kami. Di bawah tatapan mata para wanita yang ambigu, cinta tak terelakkan. Setelah merasakan manfaat dari seorang pria, mereka tak dapat menahan diri. Dengan anggota tubuh yang harum dan tubuh seputih salju, mereka sangat cantik dan mengharukan. Mereka berada di bawah kekuasaan seorang pria. Wajah mereka penuh dengan cinta dan kasih sayang, yang membuat orang lain terpesona. Setelah malam yang gila, ketika Chen Jiu bergegas ke wanita-wanita itu seperti banteng keesokan harinya, tubuhnya tiba-tiba mekar dengan cahaya ilahi. Itulah lenyapnya tubuhnya dengan cepat. Kalender Ilahi Semesta, tahun 9995, tanggal 17 Juli Medan Perang Langit dan Bumi. Suasananya sangat semarak. Tantangan Chen Jiu kepada Tuan Muda Tertinggi dulunya dianggap sebagai pertarungan sampai mati, tetapi hari ini, akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk bertarung. Banyak orang yang menantikannya. Tuan Muda Tertinggi, Abe San, berdiri di tengah Medan Perang dengan senyum lembut. Dia penuh percaya diri, popularitasnya juga telah mencapai 99%. Sejak Chen Jiu dikucilkan oleh Akademi Besar lainnya, selain dari Dragon Blood Hall dan 5 Peri Penciptaan, hampir tidak ada yang dekat dengannya. Sekarang, popularitasnya telah jatuh, dan dia hampir menjadi anjing yang tenggelam yang ingin dipukuli semua orang. Zee, semburan cahaya melintas, dan Chen Jiu masih muncul. Dia ditarik paksa ke Medan Perang Langit dan Bumi lagi, dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ini, melihat sosok Chen Jiu, semua orang tercengang sejenak. Dia tampan dan memiliki sikap yang luar biasa. Aura seperti itu yang merendahkan orang biasa sangat mudah untuk diyakinkan. Kembalinya Chen Jiu yang kuat bukanlah reputasi yang tidak pantas. Semua orang telah mendengar tentang bagaimana dia telah melukai banyak siswa dan kembali ke Institut Ilahi. Tentu saja, karena masalah ini, banyak siswa tidak berani bersikap tidak hormat kepadanya. Mereka membuka mulut untuk mengumpat, tetapi tidak berani melakukannya. Chen Jiu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah urusan pemakamanmu sudah beres? Abe San tersenyum tipis, menyembunyikan niat jahatnya. Terima kasih atas perhatianmu. Aku sudah bersikap baik akhir-akhir ini. Kau seharusnya memikirkan dirimu sendiri. Jangan mati di tanganku. Itu akan sangat memalukan. Wajah Chen Jiu penuh dengan kebanggaan. Chen Jiu, apakah kamu pikir kamu adalah lawanku? Jangan kira aku tidak tahu bahwa alasanmu menantangku adalah untuk menggunakan reputasiku demi melindungimu. Abe San memutuskan untuk berterus terang. Oh, kalau begitu, bukankah kamu terlalu bodoh untuk memberiku waktu untuk berkembang? Chen Jiu mengejek tanpa sedikitpun rasa terima kasih. Jika aku tidak mengemukkanmu, bukankah terlalu membosankan untuk membunuhmu? Abe yang ketiga tersenyum dan berkata, Tetapi jika kau berjanji bahwa kelima peri pencipta akan datang dan memohon padaku, aku dapat mengampuni nyawamu. Bagaimana? Jika kau mengizinkan ibumu datang dan membiarkanku bermain dengannya, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Balas Chen Jiu tanpa ampun. Kau, betapapun hebatnya amarah Abe Tiga, ia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Kau tidak mau malu saat aku memberikannya padamu. Kau motot mencari kematian. Hari ini adalah pertarungan hidup dan mati. Hanya satu dari kita yang bisa selamat. Chen Jiu berkata dengan serius, Katakan padaku namamu. Aku tidak membunuh orang yang tidak dikenal. Baiklah, karena kau akan segera mati, aku akan memberitahumu namaku. Abe San langsung berkata, Namaku Abe San. Abe Tiga, Ah, aku benci nama itu. Chen Jiu mengerutkan kening saat mendengarnya. Dia sangat jijik. Chen Jiu, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Saat pertempuran langit dan bumi dimulai, aku akan segera mengambil nyawa anjingmu. Abe San juga tidak senang ketika dia dihina seperti ini. Keduanya tidak menyembunyikan apapun dari kerumunan. Hal ini menyebabkan semua orang mulai berdiskusi lagi. Meskipun sebagian besar dari mereka masih percaya bahwa Chen Jiu pasti akan mati, sebagian kecil dari mereka sudah mulai goyah dengan keyakinan mereka sebelumnya. Chen Jiu berani sekali menantang Tuan Muda Zizun. Mungkinkah dia benar-benar bodoh? Tidak mungkin dia memiliki dukungan yang kuat, kan? Tuan Muda Kiankun dan Tuan Muda Suan Huang memimpin jalan untuknya, tetapi mereka tidak pernah kembali. Beberapa orang yang mengetahui cerita di dalam segera meragukannya. Dan dia berhasil keluar dari pavilion Dewa Phoenix tanpa cedera. Dia pasti punya trik tersembunyi. Benar-benar lelucon. Meskipun dia punya beberapa trik, Tuan Muda Zizun sudah terkenal di Institut Ilahi selama bertahun-tahun. Dia adalah bintang yang sedang naik daun dengan harapan terbesar untuk menjadi putra dewa. Bagaimana mungkin seorang kusir biasa bisa menjadi lawannya? Beberapa orang mengikuti Abe San secara membabi buta. Bos, kita harus memenangkan pertempuran ini. Kalau tidak, balai darah naga kita tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Enam pahlawan darah naga semuanya ditutupi syal hitam. Mereka takut dikenali karena mereka diam-diam menyaksikan pertempuran dari bawah. Sejak Chen Jiu dikucilkan, mereka juga dibenci oleh semua orang. Jika bukan karena perlindungan balai darah naga, Mereka pasti sudah mati di tangan banyak siswa yang kejam. Gemuruh, tiba-tiba, pertempuran antara langit dan bumi menghilang. Semua orang menghentikan diskusi mereka dan memusatkan perhatian mereka pada medan perang langit dan bumi. Chen Jiu, serahkan hidupmu. Abe San adalah orang pertama yang menyerang. Chen Jiu benar-benar meremehkan namanya. Dia benar-benar marah. Boom, sang penguasa dunia, satu-satunya penguasa. Saat Abe ketiga bergerak, sikap dan perilakunya yang agung langsung meyakinkan banyak orang. Tangannya yang besar menutupi langit dan bumi. Seperti kapak besar yang menciptakan dunia. Ia benar-benar tak terhentikan. Singkirkan tanganmu yang bau itu. Menghadapi serangan Abe San, Chen Jiu meliriknya. Dia segera mengayunkan tangannya dan memukul bagian tengah telapak tangan Abe San. Kau cari kematian. Hampir semua orang mengira begitu. Namun, setelah suara daging ditampar, kekacauan melanda. Tangan besar Abe Tiga benar-benar ditampar merah, dan dia segera menariknya kembali. Kamu, kamu sangat kuat. Abe San terkejut. Ia menatap Chen Jiu dan tertawa. Sepertinya kita semua meremehkanmu. Tapi jangan sombong. Ini hanya 20% dari kekuatanku. Tapi aku hanya menggunakan 10% dari kekuatanku. Abe San, gunakan kekuatanmu sepenuhnya. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan lain kali. Chen Jiu mencibir lagi dan lagi, penuh dengan penghinaan. Sombong sekali. Aku akan menamparmu sampai mati. Abe San sangat marah. Dia sekali lagi memukul telapak tangannya ke arah Chen Jiu. Langit dan bumi berubah. Telapak tangan ini seperti sendok surgawi yang mengaduk sungai yang kacau. Kekuatannya sangat dahsyat. Tangan bau, memukulmu akan mengotori tanganku. Chen Jiu memarahi. Dia mengayunkan lengannya dengan liar, dan dengan raungan naga. Seolah-olah seekor naga suci telah hidup kembali. Dia menelan Abe San. Dengan suara ledakan, kedua telapak tangan itu bertabrakan. Seolah-olah naga kuno saling beradu kekuatan. Dampak yang kuat menyebabkan dimensi kehampaan mulai hancur. Kau, kali ini, Abe San terpaksa mundur selangkah. Dalam keterkejutannya, dia menerjang maju lagi tanpa ragu-ragu. Dia tidak percaya dan tidak bisa menerima hasil seperti itu. Gemuruh. Pertarungan kekuatan antara keduanya pun dimulai. Di medan perang langit dan bumi, mereka bertarung hingga langit berubah gelap. Suasana begitu kacau sehingga hampir mustahil untuk melihat bayangan mereka. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Banyak sekali siswa yang menggelengkan kepala. Mereka tidak percaya bahwa Chen Jiu benar-benar mampu beradu pukulan dengan seorang guru muda yang hebat. Ini benar-benar mengubah pemahaman mereka tentang dunia. Bos, kerja bagus, kamu pasti menang. Dragon Blood Warriors selalu tak terkalahkan. Enam Dragon Blood dengan gembira melepas topeng mereka dan bersorak keras. 122. Di tengah kekacauan purba, energi mereka bertabrakan saat siluet mereka saling bertautan. Salah satu dari mereka mencengkeram yang lain, telapak tangannya menghantam wajah yang lain. Ini adalah teknik rahasia klan Kuangma, yang menyebabkan orang lain merasa sangat malu, berharap dia mati saja. Ah, itu tuan tertinggi. Dia ditampar oleh Chen Jiu. Apa yang terjadi? Semua murid tidak percaya. Bagaimana mungkin tuan muda Zun yang sangat sombong dan tak terkalahkan bisa dikalahkan oleh Chen Jiu? Di lapangan, AB ketiga diangkat oleh Chen Jiu dan ditampar di wajahnya. Penghinaan ini hampir membuatnya gila. Hei, jangan pukul wajah orang. Chen Jiu, cukup. AB ketiga tiba-tiba berteriak pada Chen Jiu. Apakah kamu manusia? Kau hanya anjing yang sok suci. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Chen Jiu mencibir dan memukul AB lebih keras lagi. Mata dan mulut AB semuanya bengkok. Kau, tamparan itu membuat kepala AB ketiga pusing. Wajahnya sakit, tetapi hatinya lebih sakit lagi. Ia tak dapat menahannya lagi. Ia langsung berteriak. Kekuatan para dewa itu luar biasa. Boom. Sebuah kekuatan yang kuat dan mendominasi melesat turun dari langit dan memberkati AB ketiga, membuatnya semulia dewa. Setiap orang yang diterangi oleh kemuliaannya tidak dapat menahan diri untuk tidak tunduk padanya. Singkirkan tanganmu dariku, tangan penghujat. Temperamen AB ketiga tak tertandingi. Dia menggunakan satu tangan untuk mematahkan tangan Chen Jiu dengan paksa, dan tangan itu mudah patah. Dewa macam apa kamu? Lakukan apa saja dan menderita. Chen Jiu berteriak dan tiba-tiba mengaktifkan kekuatan tempur seratus ribu kali lipat. Pola kekuatan tempur otomatis muncul, membuktikan bahwa kekuatannya telah mencapai ketinggian baru. Retakan, tangan besar Chen Jiu kembali menguatkan dirinya dan mencengkeram leher AB ketiga dengan kuat, menggantungnya di udara. Tangan lainnya menamparnya dengan keras. Apa, Li Wen? Beraninya kau? AB San sangat malu. Menghadapi telapak tangan Chen Jiu, dia secara naluriah mencoba menghalanginya, tetapi kekuatannya tidak cukup untuk menghalangi tangan besar Chen Jiu. Begitu saja, Chen Jiu dengan paksa mendorong lengan AB ketiga. Kekuatannya yang luar biasa mendarat tepat di wajah AB ketiga. Darah menyembur keluar, ludah beterbangan kemana-mana, dan beberapa giginya bahkan copot. Adegan yang mengejutkan sedang berlangsung. Tuan Muda Paragon, yang telah meminjam kekuatan para dewa dan sama mulianya seperti dewa, sekarang diangkat oleh Chen Jiu dan dipukuli sesuka hatinya. Lebih jauh lagi, kekuatannya begitu dahsyat sehingga membuat hati orang-orang yang melihatnya bergetar. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Itu adalah prasasti kekuatan. Legenda mengatakan bahwa prasasti kekuatan hanya dapat terwujud ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat alam semesta. Banyak orang melihat pemandangan itu dengan kaget, tidak dapat menerimanya sejenak. Reputasi Tuan Muda Penguasa yang agung dan perkasa telah mengakar kuat di hati orang-orang. Banyak orang memujanya tanpa henti. Namun sekarang, sosoknya yang sangat arogan dipukuli dengan begitu santai hingga bola matanya hampir keluar. Bagaimana mungkin orang banyak tidak terkejut? Bagus, bagus, ini terlalu bagus. Tuan Muda Penguasa mengandalkan gengsinya. Selama bertahun-tahun, dia tidak hanya mendominasi, tetapi dia juga membiarkan bawahannya menindas pria dan wanita. Dia benar-benar perlu diberi pelajaran yang bagus. Enam pahlawan darah naga bersorak saat mereka menonton. Mendengar teriakan mereka, banyak siswa yang setuju. Dulu, mereka tidak berani bersikap tidak hormat kepada abesan, tetapi sekarang setelah dia dipukuli habis-habisan oleh Chen Jiu Yao, semua orang tentu saja mulai mengeluh tentangnya. Berhenti, Chen Jiu, dasar bajingan, berhenti. Seorang pria parubaya, yang matanya memerah karena cemas, berteriak. Itu adalah Sugema. Chen Jiu sialan, dia benar-benar sekuat itu. Sebuah suara umpatan terdengar, putra langit bersembunyi di balik bayangan, menyaksikan pertempuran itu. Tak terkalahkan, tak terkalahkan, memurnikan kehampaan menjadi ketiadaan, kehilangan akal. Tiba-tiba, abesan meraung lagi. Kesembilan segel agung diteriakkan olehnya. Tubuhnya juga memancarkan sembilan jenis cahaya ilahi yang berbeda. Dengan sembilan segel agung di tubuhnya, sosoknya menjadi lebih mulia dan tak tertandingi. Dia seperti dewa sejati, membuat orang-orang merasakan rasa hormat dan takut yang tak ada habisnya. Tuan muda tertinggi memang tuan muda tertinggi. Dia benar-benar berhasil mengolah sembilan segel jimat agung. Kali ini, Chen Jiu pasti sudah mati. Sebelum banyak pendukung sempat bersuka cita, mereka mendengar tamparan keras di lapangan. Sebuah telapak tangan menamparkan wajah AB3 yang seperti dewa dengan keras, menyebabkan mata mereka terbelalak. Ini, sialan, dia bahkan berani memukul dewa sejati. Chen Jiu pasti sudah lelah hidup. Banyak orang terkejut dan mengutuk dengan keras. Kamu, AB3-san tidak diragukan lagi adalah yang paling terkejut. Dia dipukul sampai dia menggelengkan kepalanya dan menatap Chen Jiu. Dia sangat kesal. Bagaimana dengan saya? Apakah menurut Anda membudidayakan kesembilan anjing laut besar itu begitu menakjubkan? Aku memukulmu. Chen Jiu mengumpat. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan aura gila membuatnya tampak sangat mendominasi. Itu adalah kutukan kehilangan pikiran tingkat alam semesta. Tuan muda penguasa telah mengolah kesembilan segel agung, tetapi level mereka terlalu rendah. Mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Chen Jiu. Saya khawatir dia benar-benar tidak beruntung kali ini. Bertemu dengan lawan seperti itu ditakdirkan menjadi kemalangannya. Beberapa orang tua tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dengan penuh penyesalan. Cara AB-san tidak seperti ini. Dia masih punya kesempatan. Beberapa orang tua masih menganggapnya hebat. Tampar, tampar, tak peduli apa yang dikatakan orang-orang di bawah, telapak tangan Chen Jiu menamparkan wajah AB-san tanpa ampun lagi. Wajah AB-san yang tadinya tampak lebih baik, dipukul hingga mulut dan matanya bengkak. Giginya beterbangan kemana-mana, dan dia tampak sangat menyedihkan. Kau, kau sudah keterlaluan. Berhenti. AB-san begitu marah hingga ia hampir menjadi gila. Ia meraung, benar-benar kehilangan temperamennya yang biasa. Apakah kau pikir aku akan berhenti hanya karena kau berkata begitu? Kamu pikir kamu siapa? AB-san, aku sudah bilang kalau aku benci nama ini. Aku pasti akan menghajarmu sampai mati hari ini. Chen Jiu memarahi dengan keras. Dia tanpa ampun mempermalukan AB-san dengan telapak tangannya. Yuan Ki AB-san kacau dan pikirannya tidak stabil. Ah, Chen Jiu, aku tidak bisa menerima ini. Aku akan membunuhmu, membunuhmu. Teriak AB-san histeris. Ia bagaikan binatang buas yang terperangkap, tidak mau menerima ini. Namun, apapun yang terjadi, ia tidak bisa lepas dari telapak tangan Chen Jiu. Ini adalah kesedihan terbesarnya. Kau tidak bisa menerima ini. Aku akan menghajarmu sampai kau menerima ini. Chen Jiu tidak peduli dengan teriakan AB-san. Dia tidak kenal ampun dan telapak tangannya menghantam dagingnya. Wajah AB-san retak dan kepalanya mulai berubah bentuk. Sialan, terobosan. Terobosan dengan paksa. Aku pasti akan membunuhmu. AB-san meraung. Dia benar-benar menarik malapetaka. Dia ingin menggunakan ini untuk menekan Chen Jiu dan menyingkirkan bahaya yang dihadapinya. Gemuruh. Awan-awan di langit bertabrakan. Tiba-tiba, seluruh medan perang langit dan bumi dipenuhi dengan awan-awan kesusahan. Guntur bergemuruh dan kekuatan yang tak terbayangkan berkumpul. Bagus. Akhirnya kau berhasil. Little Tree, potensimu tidak terbatas pada ini. Aku punya harapan besar padamu. Sugema tersenyum senang. Namun, senyum ini baru setengah jalan. 123. Pak, di bawah kesengsaraan surgawi, suara daging yang saling beradu terdengar. Itu bukan Guntur, tetapi lebih kuat dari Guntur. Ketika semua orang mendengar suara yang familiar ini, mereka dapat dengan mudah menebak bahwa Tuan Muda Zizun telah ditampar lagi. Ah, setelah itu, teriakan gila abesan terdengar dari bawah kesengsaraan surgawi, membenarkan dugaan semua orang. Meskipun dia telah melewati kesengsaraan, dia masih ditampar oleh Chen Jiu tanpa henti. Tercelah, tercelah, ini keterlaluan. Saya sangat meminta agar kompetisi dihentikan. Chen Jiu sengaja mempermalukan kita. Sugema merasa cemas dan berteriak keras. Sayangnya, tidak ada yang menanggapi omelannya. Karena mereka telah memasuki medan perang langit dan bumi, maka hidup dan mati diputuskan oleh kedua belah pihak. Tidak ada orang lain yang berhak ikut campur. Gemuruh. Bencana surgawi menerjang satu demi satu. Semua orang samar-samar dapat melihat bahwa sebenarnya ada dua orang di bawah bencana surgawi. Salah satu dari mereka sedang mengalami bencana sementara yang lain secara pasif menanggung bencana, tidak bergerak sama sekali. Papa, yang lebih menakutkan adalah meskipun abesan sedang mengalami kesengsaraan, Chen Jiu sama sekali tidak melepaskannya. Kesengsaraan surgawi menghantamnya, dan telapak tangannya masih menamparkan wajahnya, membuatnya, Tuan Muda Zizun, kehilangan muka. Chen Jiu, jika kamu punya kemampuan, maka tunggulah aku menyelesaikan kesengsaraan ini sebelum menyerangku. Abesan sangat marah. Dia menatap Chen Jiu dengan tatapan penuh nafsu. Bertemu dengan lawan yang sangat hebat, dia benar-benar menyesalinya. Maaf, aku tidak punya kemampuan. Aku hanya suka menamparmu. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia menamparnya lagi, membuat abesan sangat cemberut. Begitu saja, kesengsaraan demi kesengsaraan diikuti dengan tamparan telapak tangan. Abesan dipukul sampai dia pusing. Pada akhirnya, dia sedikit pusing dan linglung. Namun untungnya, kesengsaraan itu akhirnya berakhir. Ada sepotong esensi yang tersisa di langit dan bumi yang hendak memasuki tubuh abesan. Namun, Chen Jiu membuka tangannya dan menyedot semua esensi ke dalam tubuhnya, tidak menyisakan apapun. Tidak tahu malu, Chen Jiu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Sugema sangat marah dan berteriak paling keras saat itu. Chen Jiu, aku akan membunuhmu. Abesan tidak tahan lagi. Dalam keadaan gila, dia menghancurkan dirinya sendiri. Hong, terjadi ledakan dahsyat seperti bom nuklir. Awan darah membubung dan kekuatan dahsyat itu menyebabkan seluruh medan perang langit dan bumi berguncang. Setelah asap dan debu menghilang, AB3 yang terengah-engah akhirnya berhasil lolos dari tekanan Chen Jiu. Hal ini akhirnya membuatnya menunjukkan kepuasan tak terbatas di wajahnya. Abesan, mari kita lihat berapa kali kau bisa menghancurkan dirimu sendiri. Kemarilah. Sosok yang kuat, yang tubuhnya ditutupi baju besi kuno, berdiri tegak di depan AB3. Ia membuka tangannya dan mengulurkan tangan untuk mengambil pedang dari AB3. Apa? Sialan? Chen Jiu, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu lagi. Kehidupan sebelumnya dari tiga kehidupan tertinggi. AB3 sangat marah. Setelah menelan pil, Yuan Ki-nya meledak. Sosoknya tampak terhubung dengan kehidupan masa lalunya di sungai waktu saat Dewa Primordial yang agung turun ke tubuhnya. Hong, setelah Dewa Kuno turun, AB3 menjadi sangat kuat. Dengan lambayan tangannya, dia menghancurkan sejarah dan menghapus waktu dan ruang. Dia menghapus semua keberadaan dari masa lalu hingga saat ini. Kau punya beberapa keterampilan. Ilusi cahaya mengalir, membunuh Dewa dalam waktu terbalik. Menghadapi serangan yang tidak terduga dan sangat aneh ini, serangan balik Chen Jiu tidak diragukan lagi telah mengejutkan penonton sekali lagi. Tangannya terus terjulur, tetapi seolah-olah dia telah melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno. Dia langsung meraih tubuh Dewa Kuno itu. Ia, di sana, telapak tangan Chen Jiu menghancurkan Dewa Kuno itu. Pada saat yang sama, tubuh AB3 terlempar keluar. Dia memuntahkan darah dan terluka parah. Dia sangat terkejut. Ini, ini tidak mungkin. Apa jurus lain yang kau punya? Serang aku. Aku akan membiarkanmu mati dengan tenang hari ini. Sosok Chen Jiu yang agung menatap AB3. Auranya tak tertandingi dan mendominasi. Semua orang tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Kehidupan sebelumnya dari tiga kehidupan tertinggi. AB3 tidak berhenti. Tiba-tiba ia meledak lagi. Kekuatannya meningkat sepuluh kali lipat. Ia menebas dengan telapak tangannya yang lebar. Seolah-olah ia dapat membelah langit dan bumi. Kau ingin bersaing denganku dalam kekuatan. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kau sudah gila. Kembalilah. Chen Jiu mencibir. Prasasti kekuatan di tubuhnya berkedip-kedip. Ini meningkatkan kekuatannya seratus kali lipat. Seolah-olah dia bisa membunuh para Dewa dan Buddha. Dia sangat kuat. Hong, seperti yang diharapkan, AB3 terlempar lagi. Dia batuk darah dan sangat menyedihkan. Kau, orang aneh macam apa kau ini? Aku, AB3, memiliki lebih dari seratus juta gen. Aku adalah putra Dewa Sejati. Kekuatanku telah mencapai alam semesta. Kau hanyalah Dewa Penciptaki. Bagaimana kau bisa lebih kuat dariku? AB3 tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya kepadanya. Apa gunanya hanya seratus juta? Jujur saja, skor gen saya sudah mencapai 250 juta. Bakat yang Anda banggakan itu tidak ada apa-apanya di hadapan saya. Perkataan Chen Jiu sungguh mengejutkan. Dia bahkan mengumumkan beberapa kartu trufnya di depan semua orang, bersumpah untuk mendapatkan pijakan di Institut Ilahi. Apa? 250 juta? Aku rasa Institut Ilahi tidak pernah menghasilkan seorang jenius sepertimu. Benar saja, banyak lelaki tua di bawah tercengang. Cara mereka memandang Chen Jiu sangat berbeda. Apa? Sebegitu hebatnya. Jika aku membunuhmu dan mengekstrak genmu, maka pencapaian ku akan tak terbatas. Mata AB3 tak dapat menahan diri untuk tidak menjadi lebih ganas. Skor gen seseorang terbatas. Jika dia ingin mengekstrak gen, tidak sembarang orang bisa melakukannya. Semakin kuat seseorang, semakin efektif gen yang akan dibangkitkannya. Mengekstrak gen dari orang seperti itu tidak diragukan lagi akan sangat membantunya. Begitukah? Apakah kau pikir kau bisa membunuhku? Wajah Chen Jiu penuh dengan kelucuan. Huff, keturunan penguasa tiga kehidupan, gemetarlah. Kepercayaan diri AB3 tiba-tiba melonjak. Ia sekali lagi menggunakan jurus pamungkasnya. Boom, kali ini, lorong waktu terbuka, dan dewa yang sangat besar yang tampaknya setinggi seluruh dunia muncul. Wajahnya tidak jelas, tetapi tatapannya dapat melihat masa depan dan masa kini. Tatapan seperti itu dapat dengan mudah melihat semua rahasia setiap orang yang dilihatnya. Itu benar-benar mengerikan. Apa ini? Mungkinkah Anda akan memiliki prestasi seperti itu di masa depan dan berdiri tegak di alam semesta dan menjadi raksasa tertinggi? Chen Jiu terkejut dan tidak bisa menahan rasa takut. 124. Memangnya kenapa kalau dia adalah dewa tertinggi? Karena dia sudah jatuh, itu berarti takdirnya sudah berakhir dan dia bukan lagi orang penting. Segel langit dan bumi, musnahkan dia. Chen Jiu sama sekali tidak takut. Dengan cincin sembilan naga, dia yakin bahwa dia tak terkalahkan. Bersih. Boom, segel langit dan bumi terlepas, dan jaring besar terbuka, menyegel langit dan bumi, memusnahkan segalanya. Dewa tertinggi yang kuat sudah mati. Bahkan jika dia kuat, dia tidak dapat memengaruhi kekuatan Chen Jiu. Dengan ledakan besar, dewa tertinggi sekali lagi hancur dan jatuh. Sosok abe ketiga melayang turun seperti layang-layang dengan tali yang putus. Apa? Semua orang terkejut. Serangan ini sangat sensasional. Di hadapan dewa tertinggi yang kuat, semua orang harus merangkak. Tetapi sosok Chen Jiu berdiri di atas dewa tertinggi dan menghancurkannya dengan satu telapak tangan. Sikap seperti ini benar-benar mengejutkan semua guru dan siswa di sekolah. Sialan, boneka dewa tertinggi, balikkan serangannya. Abe yang ketiga menjadi gila lagi. Tangannya yang besar bergerak dan benar-benar menciptakan banyak penjaga berbaju besi emas. Para penjaga berbaju emas ini semuanya sangat kuat, seolah-olah mereka nyata. Mereka memegang tombak dan pedang di tangan mereka, dan bersikap dingin dan tanpa emosi, dengan aura pembunuh. Ya Tuhan, inilah kekuatan sejati dewa tertinggi. Konon, dewa tertinggi berubah menjadi pasukan dan menyatukan alam semesta. Betapa menakjubkannya itu, banyak orang bersorak untuk abe ketiga lagi. Para penjaga berbaju emas semuanya berada di alam penciptaan ilahi sempurna. Jumlah mereka banyak, dan dalam waktu singkat, sudah ada lebih dari 10 ribu dari mereka. Jumlah yang besar dapat menggantikan kualitas. Dengan begitu banyak boneka dewa tertinggi yang menyerang, seluruh institut ilahi pasti akan menderita banyak korban. Dentang, tiba-tiba, para penjaga berbaju besi emas itu bergerak. Dengan satu langkah, mereka benar-benar melintasi ruang dan menerobos alam semesta. Dengan tebasan pedang mereka, itu adalah suara naga dan harimau yang meraung, teriakan langit dan bumi. Atribut yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyerang Chen Jiu secara berkelompok. Itu terlalu banyak untuk dilihat mata, dan mustahil untuk dilawan. Haha, Chen Jiu pasti sudah mati. Boneka dewa tertinggi, masing-masing dari mereka dapat melepaskan 9 jimat besar secara ekstrim. Mereka hampir semuanya dapat menantang orang yang lebih kuat dari mereka. Menggunakan mereka untuk membunuh Chen Jiu benar-benar membuang buang bakat. Sugema tidak dapat menahan tawa kerasnya. Gemuruh, faktanya, di medan perang, sosok Chen Jiu diselimuti oleh derasnya serangan dari segala arah, tetapi situasinya. Di dalam primal Chaos Crystal Armor miliknya, bunga-bunga kecil terlihat samar-samar. Bunga-bunga itu tidak terlalu mencolok, tetapi bunga-bunga itu dengan mudah menetralkan serangan yang tak terhitung jumlahnya dan memastikan keselamatan Chen Jiu. Chen Jiu, berlututlah dan menyerahlah padaku sekarang juga. Kalau tidak, pasukan bonekaku akan menghancurkanmu berkeping-keping. AB3 akhirnya mampu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Apakah itu? Mereka tampaknya tidak penting. Hancurkan mereka. Chen Jiu mendengus dingin. Kemudian, suara gemuruh terdengar saat dia meninju. Siluetnya yang tak terkalahkan muncul sekali lagi, bergerak cepat melewati barisan penjaga berbaju besi emas, meninju dan menendang mereka satu per satu, menyebabkan langit meledak dan bumi hancur. Semua penjaga berbaju besi emas itu tidak lebih dari sekadar kru beraneka ragam di depannya, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Apa? Boneka dewa tertinggi? Keluarlah. Aku akan membuatmu kelelahan sampai mati. AB3 berteriak lagi karena terkejut, menciptakan pengawal berlapis emas yang tak terhitung jumlahnya untuk mengepung Chen Jiu. Levelnya lebih tinggi dari Chen Jiu lebih dari satu level, jadi AB3 yakin vitalitasnya lebih kaya. Jika dia bersaing dengan Chen Jiu dalam hal ketahanan, dia pasti akan menang pada akhirnya. Chen Jiu tersenyum puas, namun penampilan Chen Jiu niscaya membuat AB3 tercengang dan ingin mengumpat. Gerbang setan, buka. Setelah Chen Jiu menghancurkan sekelompok pengawal lapis baja emas, dia tiba-tiba mundur dan menciptakan gerbang tengkorak yang mengerikan. Gerbang ini tampaknya terhubung ke neraka. Begitu gerbang itu muncul, Ki Iblis yang mengepul membuat hati semua orang bergetar. Iblis melambangkan kehancuran segala sesuatu, bencana yang tak berkesudahan, kekuatan penghancur yang tak berkesudahan, keegoisan, kejahatan, teror, rasa sakit, dan siksaan. Bahkan para dewa pun takut akan kekuatan ini, apalagi para siswa biasa. Tanah suci tampak damai, tetapi Iblis tingginya 10 kaki. Tanah suci tampak damai, tetapi orang-orang akan menjadi pucat saat menyebut Iblis. Raungan, situasi yang lebih mengerikan terjadi. Gerbang tengkorak terbuka, dan sekelompok Iblis yang haus darah dan brutal berjalan keluar dalam satu barisan. Ya Tuhan, itu adalah sekelompok penguasa Iblis, dan penguasa Iblis yang paling mulia dengan tiga kepala dan enam lengan. Apakah Chen Jiwoo mencoba menghancurkan seluruh institut ilahi? Bersamaan dengan suara kaget dari banyak orang, semua orang dipenuhi dengan rasa hormat yang tak terbatas kepada Chen Jiwoo. Keberadaan yang dapat memanggil Iblis yang kuat bukanlah seseorang yang dapat mereka ganggu. Para penguasa Iblis dengan tiga kepala dan enam lengan itu tinggi dan kokoh. Tiga kepala dan enam lengan itu bergoyang dengan ganas, tampak sangat menakutkan. Apa? Apa ini? Dasar Iblis? Aku akan menghancurkanmu atas nama keadilan. Abesan terkejut dan buru-buru melancarkan serangan yang lebih kuat. Bukankah kau ingin membuatku kelelahan sampai mati? Mari kita lihat siapa yang bisa mengalahkan siapa sampai mati. Chen Jiwoo tertawa terbahak-bahak. Ia kemudian memanggil penguasa Iblis dan menyuruhnya merangkak di tanah sebagai kursi. Ia pun duduk dengan gembira. Hong Long Long, Demon Overlord dan Golden Armor Guard yang tak terhitung jumlahnya bertarung hingga langit berubah gelap. Tubuh-tubuh yang hancur dan daging yang tercabik-cabik memenuhi seluruh medan perang langit dan bumi. Ini, bagaimana ini bisa menjadi pertarungan antara dua orang? Jelas-jelas ini adalah pertarungan dua pasukan. Enam pahlawan darah naga tercengang. Banyak orang yang terdiam. Kamu, apakah Iblismu tidak ada habisnya? Setelah bertarung beberapa saat, wajah Chen Jiwoo tidak memerah sama sekali, dan dia tidak terengah-engah sama sekali. Hal ini membuat Abesan, yang sudah lelah seperti sapi, benar-benar marah. Tentu saja, apakah kamu baru saja mengetahuinya? Nikmatilah. Chen Jiwoo menganggupkan kepalanya. Serangan para Iblis menjadi semakin tajam. Gemuru, kecepatan kreasi pengawal berlapis emas tidak dapat mengimbangi gerakan para Iblis. Dalam sekejap, semua pengawal berlapis emas terbunuh. Iblis yang tak terhitung jumlahnya langsung mengepung Abesan. Bunuh, ini adalah adegan yang lebih tragis. Abesan hanyut dalam kelompok Iblis dan tidak bisa melepaskan diri lagi. Kekuatannya semakin melemah, dan pada akhirnya, dia benar-benar tenggelam. Jangan, jangan sakiti dia, kita menyerah. Ketegangan saraf suge mata dapat ditahan lagi. Ia berteriak dengan cemas. Kau menyerah hanya karena kau bilang begitu. Apa kau pikir kau adalah ayah dari pangeran tertinggi? Pada saat ini, enam pahlawan darah naga akhirnya menunjukkan wajah mereka dan berani menantang siapapun. Aku, aku adalah ayah kandungnya. Hentikan sekarang juga. Kita mengaku kalah. Sugema meneriakkan fakta yang mengejutkan di tengah kepanikan. Mencemohokan. Setelah mendengar kata-kata itu, seorang pria parubaya yang biasa-biasa saja dengan marah mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Dia tidak memiliki sedikitpun rasa anggan. Kepala balai, Sugema dipenuhi dengan penyesalan, tetapi dia tidak dapat mengubah apa yang dia katakan. Dia hanya dapat melihat para tetua di balai tertinggi untuk meminta bantuan. Heis. Sambil mendesah, para tetua itu akhirnya bangkit dan berteriak ke arah lapangan. Chen Jiu, berhentilah segera. Tuan Muda Zizun sudah kalah. 125. Bunuh, bunuh. Atas perintah para tetua, mereka tidak hanya tidak berhenti, tetapi pembunuhan itu menjadi semakin intens. Chen Jiu jelas mengabaikan kata-kata mereka. Bersih. Berani sekali kamu, Chen Jiu. Kami sedang berbicara padamu. Apa kamu tidak mendengar kami? Salah satu tetua sangat marah hingga dia meniup jenggotnya dan melotot ke arah Chen Jiu. Tidak bisakah aku mendengarmu? Jadi apa? Chen Jiu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa dingin. Aku tidak suka berbicara dengan anjing. Apa? Chen Jiu? Beraninya kau bersikap kasar kepada kami. Kau pantas mati. Banyak tetua yang sangat marah hingga wajah mereka memerah. Huff. Dasar anjing tua. Tuan muda ini hanya mau mendengarkan pelajaran kalian, dan kalian malah mengusirku. Kalian pada dasarnya senasib dengannya. Kualifikasi apa yang kalian miliki untuk datang dan memohon belas kasihan. Chen Jiu mencaci maki. Ini adalah interogasi yang hebat terhadap para tetua, melampiaskan ketidakpuasan di hatinya. Iya, Chen Jiu dikucilkan oleh akademi lain. Bukan saja dia tidak punya kelas untuk diikuti, tetapi bahkan jika dia datang untuk mendengarkan, tidak ada guru yang mau mengajarinya. Ini sama saja dengan memutus jalan mundurnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah. Chen Jiu, jangan gegabuh. Itu adalah pelajaran yang kami berikan kepadamu. Selama kamu melepaskan abeh hari ini, kami akan mengizinkanmu mendengarkan kelas kami. Banyak tetua dimarahi sampai wajah mereka memerah dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Bah, aku tidak peduli. Chen Jiu memandang rendah mereka dan sama sekali tidak menghargai kebaikan mereka. Kau, sebaiknya kau tahu apa yang baik untukmu. Jika kau benar-benar bersikeras membunuh abesan hari ini, maka tidak akan ada tempat untukmu di Institut Ilahi. Para tetua mengancamnya lagi. Begitukah, olah agung yang kecil, apakah kau benar-benar mengira bahwa Institut Dewa adalah duniamu? Chen Jiu memutar matanya dan melanjutkan ceramahnya, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan membunuh siapapun yang menyinggung perasaanku. Mari kita lihat berapa banyak dari kalian yang dapat menahan pembunuhanku. Iblis, kau benar-benar iblis. Para tetua sangat marah hingga wajah mereka memerah dan mereka terengah-engah. Mereka juga cukup waspada terhadap Chen Jiu. Bahkan jika aku iblis, itu semua karenamu. Balas Chen Jiu. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Bunuh dia. Raungan, gerombolan penguasa berkepala tiga dan berlengan enam itu menerkam dengan lebih ganas. Di tengah mereka, Abe yang ketiga berada di ambang kehancuran. Sulit baginya untuk bertahan. Aduh, siapa sih yang menusuk krisanku? Chen Jiu, kakekmu, kalau kamu punya kemampuan, lawanlah aku dengan adil. Abe tiga berteriak lagi dan lagi. Suaranya yang menyedihkan membuat semua guru dan murid menegangkan kaki mereka. Jujur dan adil, aku akan memberimu kesempatan lagi. Chen Jiu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya berpisah untuk menciptakan jalan antara dia dan Abe tiga. Chen Jiu, kau benar-benar sombong. Menara ilahi tertinggi, taklukkan iblis dan iblis. Wajah Abe tiga tampak ganas. Tubuhnya memancarkan cahaya merah darah saat ia melancarkan serangan mematikan ke arah Chen Jiu. Boom, bagian menara yang belum selesai itu membawa Abe tiga dan menekan Chen Jiu dengan ganas. Sembilan langit dan sepuluh bumi bergetar, tidak mampu menahan keagungan yang dahsyat ini. Ledakan, Chen Jiu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tubuhnya ditekan di bawah menara dewa. Itu adalah ruang yang seketat kerajaan dewa. Haha, Chen Jiu, setelah ditekan oleh menara ilahi tertinggiku, bahkan jika kau adalah dewa, kau akan tetap dimurnikan olehku. Sosok tinggi Abe tiga berdiri di atas menara ilahi. Ia sangat bangga pada dirinya sendiri. Tidak bagus, bos dalam bahaya. Menara dewa tertinggi adalah senjata dewa tertinggi yang legendaris dari dewa para dewa. Enam pahlawan darah naga tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sangat khawatir. Kerja bagus, Xiao San. Bunuh dia, bunuh dia. Tsugema berteriak dengan arogan saat dia melampiaskan amarahnya. Tuan, seorang wanita cantik tiba-tiba mengerutkan bibirnya. Dia sangat khawatir. Para tetua, mengapa kalian tidak memohon belas kasihan untuk Chen Jiu? Seorang pria parubaya bertanya dengan ramah. Huff, anak ini bersekongkol dengan iblis. Bahkan kematian tidak dapat menghapus kejahatannya. Para tetua di aula tertinggi membenci Chen Jiu sampai ke akar-akarnya. Bagaimana mereka bisa memohon belas kasihan untuknya? Huff, dia sudah mati, dia sudah mati. Bahkan kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup sudah hilang. Pria parubaya itu mendesah tak berdaya. Tuan, bukankah Anda mengatakan itu di masa depan? Bagaimana dia bisa mati? Wanita itu mengerutkan kening, sangat tidak senang. Baiklah, Phoenix, aku tidak berbicara tentang dia, aku berbicara tentang AB3. Pria parubaya itu menasihati dengan lembut. Dia menatap penuh harap, dia telah mengetahui semua rahasia surgawi. Tentu saja, dia adalah Taois Lima Dispersi. Jadi maksudmu dia akan baik-baik saja? Senyum akhirnya muncul di wajah Phoenix. Chen Jiu, kau pasti bisa. Kelima peri penciptaan datang terlambat, tetapi mereka berhasil tepat waktu. Melihat Chen Jiu terjebak, mereka tidak ragu untuk menyemangatinya. Chen Jiu, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan denganmu. Di lapangan, AB3 tiba-tiba melancarkan serangan, mengaktifkan menara ilahi tertinggi yang sangat dibanggakannya. Boom, ruang di menara itu terkompresi dan meledak. Seolah-olah kekacauan runtuh dan alam semesta sedang dihancurkan. Seolah-olah tubuh seseorang sedang dihancurkan, dan sulit bagi mayat untuk bertahan hidup. Langit dan bumi, hanya aku yang berkuasa. Berikan padaku. Chen Jiu berdiri di udara menara semesta yang hancur, seperti dewa kuno yang abadi. Dia menepukkan tangannya, dan pola melingkar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pola-pola itu menyebar seperti gelombang air, berubah menjadi bunga-bunga surgawi di langit. Itu sangat ajaib dan luar biasa. Dentang, menara itu meraung, seolah-olah tidak dapat melawan. Menara itu menyusut dengan cepat, kehilangan banyak kekuatannya saat berubah menjadi tangan Chen Jiu. Apa? Berani-beraninya kau mengambil paksa menara ilahi tertinggiku. Kau mencari kematian. Pengorbanan darah. Pengorbanan darah. AB3 gelisah. Ia mengorbankan nyawanya untuk menstabilkan posisinya sebagai penguasa menara. Berikan padaku. Chen Jiu meraung, dan gelombang suara menembus menara dan menghantam AB3, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Sambil terengah-engah, dia mengepalkan tangannya, dan dengan kekuatan yang luar biasa, dia mengambil alis seluruh menara. Of! Kembalikan menaraku. AB3 sangat marah hingga asap mengepul dari tujuh lubangnya, dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Sampah sepertimu tidak pantas mendapatkannya. AB3, kau pantas mati. Saat Chen Jiu memarahi, dia tiba-tiba membuka tangannya dan mencengkeram AB3. AB3, yang telah kehilangan kekuatannya, tidak dapat menahan cengkeraman seperti itu. Dia seperti belalang yang dicengkeram oleh Chen Jiu, dan wajahnya penuh dengan penghinaan. Jangan ganggu dia, Chen Jiu. Beraninya kau, suara-suara yang tak terhitung jumlahnya berteriak, tetapi mereka tidak dapat mengguncang hati Chen Jiu. Tidak, Chen Jiu, aku mengaku kalah. Tolong ampuni nyawaku, oke. Aku, AB3, akan berterima kasih atas kebaikanmu selama sisa hidupku. AB3 benar-benar kalah. Harga dirinya sebagai tuan muda telah hilang, dan dia memohon kepada Chen Jiu dengan sekuat tenaga. AB3, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku benci namamu. Chen Jiu mengerutkan kening dan mulai menyerap kekuatan hidup AB3. Setelah bertarung begitu lama, akan sangat disayangkan jika dia tidak mengubah kekuatan hidup AB3 menjadi pahala. Aku akan mengganti namaku. Chen Jiu, aku bersedia mengganti namaku, oke. AB3 benar-benar bersedia melakukan apapun agar bisa bertahan hidup. Silakan dibagikan. 126. Chen Jiu, aku akan memakai nama keluargamu, jadi kau adalah ayahku. Kau boleh memanggilku apapun yang kau mau. Apa tidak apa-apa. Aku mohon, tolong biarkan aku hidup. Tidak mudah bagi AB untuk mencapai prestasinya saat ini. Dia akhirnya membangkitkan 100 juta gen dan menjadi putra Tuhan. Masa depan yang cerah sedang menantinya, dan dia tidak ingin mati. Macan tutul tidak bisa mengubah bintiknya. Chen Jiu balas melotot dan menamparkan AB3. Keluarga Chen tidak menginginkan sampah sepertimu. Ah, kenapa kau memukulku lagi? AB3 merasa dirugikan dan berteriak kesakitan. Teriakannya membuat hati semua guru dan murid bergetar. Papa, di tengah suara tamparan dan ketidakpuasan para tetua yang tak terhitung jumlahnya, suara AB San menjadi semakin lembut. Pada akhirnya, dia ditampar oleh Chen Jiu dan sepenuhnya menghilang dari medan perang langit dan bumi. Jiwanya hancur. Tidak, San kecil, San kecilku, Chen Jiu, aku, Sugema, tidak akan tinggal di bawah langit yang sama denganmu. Sugema tidak diragukan lagi adalah orang yang paling banyak berteriak. Dia bisa menjadi sopir Tuhan muda Zizun karena dia memiliki beberapa informasi orang dalam. Seperti yang dia katakan, dia adalah ayah AB San. Ya Tuhan, dia benar-benar membunuhnya. Chen Jiu terlalu berani. Bukankah ini sama saja dengan membuat seluruh Aula Tertinggi marah? Kelima peri itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin untuk Chen Jiu. Para peri, jangan khawatir. Pemimpin Aula Tertinggi sangat marah hingga dia melarikan diri. Enam pahlawan darah naga segera datang dan menjelaskan situasi kepada kelima peri itu. Apa? Tuhan muda Zizun sebenarnya adalah putra kandung Sugema. Ini benar-benar. Kelima peri itu terdiam. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jika demikian halnya, maka masih ada ruang untuk negosiasi. Sialan, seorang putra dewa benar-benar terbunuh. Ini menghalangi jalan mundur institut dewa kita. Kita harus melaporkannya kepada dekan dan menyingkirkan dosa ini. Meskipun kepala Aula Tertinggi telah pergi, Tuhan muda Tertinggi masih putranya di permukaan. Masih banyak orang yang mendukungnya. Kalau tidak, berbagai akademi besar tidak akan mengucilkan Chen Jiu pada saat yang sama. Hentikan iblis itu. Kita tidak bisa membiarkannya lolos hari ini. Begitu saja, para guru dan murid bekerja sama dan mengepung medan perang langit dan bumi tanpa alasan yang jelas. Seolah-olah mereka sedang menunggu Chen Jiu keluar dan mengambil nyawanya. Tidakkah kamu pikir kamu sudah bertindak terlalu jauh? Pada saat ini, Five Patas berdiri teguh di depan Heaven and Earth Battlefield. Dia bersedia melawan semua guru dan murid demi Chen Jiu. Lima Jalan Daois, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Tetua tertinggi lainnya melotot padanya dengan tidak senang. Pak Tua Tian Chi, saya tahu bahwa Tuan Muda Zizun adalah muridmu, tetapi dia sudah meninggal. Saya turut berduka cita. Pendeta tahu lima penyebaran dengan ramah menasihati. Huff, jika iblis ini dibiarkan terus tumbuh, institut ilahi kita pasti akan hancur. Kita harus segera menyingkirkannya. Tian Chi sangat kejam. Hei, siapa yang membunuh anak ilahi kita? Mereka harus mati, tepat pada saat ini, sekelompok tetua lainnya menyerbu masuk, semuanya tampak jahat. Mereka sebenarnya adalah tetua tertinggi yang jarang terlihat. Mereka juga baru saja menerima berita itu, dan bergegas datang. Anak ilahi telah terbunuh, ini adalah peristiwa besar. Salam, tetua tertinggi. Iblis itu ada di dalam medan perang dan telah dikepung oleh semua orang. Tian Chi melangkah maju dan segera menunjuk. Dasar iblis, Daois Five Patas, kenapa kau menghalangi jalan semua orang? Mungkinkah kau ada hubungan dengan iblis itu? Para tetua melotot ke arahnya dan bertanya dengan tidak senang. Para tetua, itu hanya sampah yang mati. Tidak perlu bagi kalian untuk marah, kan? Apa yang akan kamu pikirkan jika kamu mengetahui bahwa iblis yang disebut-sebut ini memiliki 250 juta poin geno? Five Skateret Daois terus memuji kekuatan Chen Jiu. Apa? 250 juta gen? Jika ini benar, maka 100 juta gen Tuan Muda Zizun benar-benar sampah. Para tetua tertinggi tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Chen Jiu dari sudut pandang yang berbeda. Poin gen sangat penting bagi orang-orang di level mereka, karena itu melambangkan potensi. Semakin tinggi potensi seseorang, semakin sulit untuk meningkatkannya. Chen Jiu sudah memiliki lebih dari 200 juta gen. Prestasinya di masa depan tidak dapat diukur. Anak ini layak dididik. Menurutku, kita harus membawanya ke istana datong dan mengajarinya prinsip-prinsip menjadi orang baik. Tatapan para tetua tertinggi langsung berubah. Mereka tidak lagi menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian. Sebaliknya, mereka tampak seolah-olah telah melihat seorang wanita cantik dan sangat haus. Nak, terimalah aku sebagai gurumu. Jika kau mengikutiku, aku akan menjamin keselamatanmu. Sekelompok tetua tertinggi memecah suasana tegang dan berlari ke arah Chen Jiu tanpa mempedulikan apapun, memohon untuk menerimanya sebagai murid mereka. Kau mau menerimaku sebagai muridmu? Saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi itu. Chen Jiu angkat bicara. Dia sama sekali tidak menghargai niat baik para tetua tertinggi. Sebaliknya, dia sangat membenci mereka. Apa? Bukankah kamu terlalu sombong? Nak, tahukah keberapa banyak orang yang akan melakukan apa saja untuk menjadi murid kami? Para tetua maha tinggi tentu saja sangat tidak puas. Huff, kalian semua berteriak dengan sangat keras beberapa saat yang lalu. Begitu kalian mendengar bahwa aku memiliki potensi yang tak tertandingi, kalian semua berjuang untuk menerimaku sebagai murid kalian. Bagaimana jika aku hanya orang biasa? Tidakkah kalian semua ingin membunuhku bersama orang lain. Saya muat dengan karakter moral Anda. Chen Jiu mengkritik tetua tertinggi secara belak-belakan. Sebenarnya, dia tidak punya apapun untuk dipelajari dari mereka. Jika mereka menginginkan teknik kultivasi, dia tahu cara menggunakan jimat, dan dia bisa menukarnya dengan ramuan. Ini, setiap kata Chen Jiu masuk akal. Para tetua tertinggi tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Mereka tidak sanggup menghadapi dunia lagi. Enyahlah sekarang juga. Aku tidak butuh niat baikmu yang palsu. Di bawah omelan Chen Jiu, para tetua tertinggi tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Mereka semua menggelengkan kepala dan pergi dengan menyesal. Chen Jiu, kau benar-benar berani menghina tetua tertinggi. Kau benar-benar pantas mati. Kami tidak akan membiarkanmu lolos. Sugema kembali menyeringai jahat. Ketidaktahuan Chen Jiu membuatnya sangat bersemangat. Begitukah? Jika kalian semua berani bergerak, aku tidak keberatan memandikan institut ilahi dengan darah. Saat Chen Jiu mencibir, seratus ribu penguasa iblis muncul dari gerbang iblis. Masing-masing dari mereka tampak ganas, haus darah, dan sangat kejam. Ini, banyak guru dan siswa yang ketakutan dan mundur beberapa langkah saat melihat kejadian mengerikan itu. Beberapa dari mereka bahkan ingin mundur. Semuanya, jangan takut. Begitu layar langit terbuka, aku akan menangkap anak ini dan iblis akan lenyap. Kata Tian Chi, menenangkan semua orang dan membuat mereka saling memandang dengan penuh permusuhan lagi. Apa yang salah dengan Chen Jiu mengalahkan abesan dalam pertarungan yang adil? Jika kalian semua berani menggunakan kekerasan tanpa izin, aku, Taoiz Lima Dispersi, pasti akan menegakkan keadilan. Taoiz Lima Dispersi berteriak tajam, menentang Tian Chi dengan kekerasan yang sama. 127. Chen Jiu, kami akan maju dan mundur bersamamu. Pada saat ini, lima peri penciptaan dan enam pahlawan darah naga juga berdiri di depan tirai langit tanpa ragu-ragu, menghalangi bencana bagi Chen Jiu. Ya, apa kesalahan Chen Jiu? Kau ingin menghukumnya? Aku, Phoenix, benar-benar tidak tahan lagi. Phoenix melihat bahwa wanita-wanita lain telah keluar, dan dia juga menguatkan hatinya dan berdiri di depan tirai langit. Kakak Phoenix, mengapa kau juga melindungi bajingan ini? Seru Tian Xi, dengan kebingungan yang tak berujung. Dia bukan bajingan. Orang-orang yang menindas orang lain dan ingin membunuhnya adalah bajingan sejati. Tian Xi, kamu muncul di waktu yang tepat. Cepat datang dan lindungi Chen Jiu bersama kami. Melihat Tian Xi, Phoenix tidak hanya tidak pergi, tetapi juga meminta Tian Xi untuk datang dan melindungi Chen Jiu. Aku tidak akan pergi. Aku punya dendam padanya karena telah membunuh ayahku. Kita tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Tian Xi menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolak permintaan Phoenix. Oh, karena kau tidak patuh, maka kau bukan lagi saudaraku. Phoenix pun sangat tegas, dan langsung memutuskan semua hubungan dengan Tian Xi. Dia mengira orang seperti itu berbakat, tetapi sekarang tampaknya dia tidak berguna dan tidak patuh. Phoenix benar-benar tidak ingin berurusan dengannya lagi. Apa, kau memutuskan hubunganmu denganku karena dia? Kamu, Tian Xi sangat marah. Dia akhirnya menyukai seorang wanita cantik, tetapi sebelum dia bisa mengejarnya, wanita itu telah segera berubah haluan dan memihak Chen Jiu. Dia benar-benar tidak bisa mentolerir hal ini. Boom, pada saat ini, tirai langit terbuka, dan Chen Jiu dan 100 ribu penguasa iblis akhirnya terungkap di depan semua orang. Pertarungan antara kedua belah pihak hampir pecah. Chen Jiu, kembalikan nyawa anakku. Zugema pun meledak, dan segera menyerbu ke arah Chen Jiu, bersumpah untuk bertarung sampai mati. Meskipun Zugema dianggap sebagai makhluk yang kuat sebagai dewa pencipta lingkaran besar, dia masih terlalu lemah di hadapan 100 ribu penguasa iblis. Membunuh. Keempat penguasa iblis itu menerkam Zugema dan mengikatnya dengan erat. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bawa dia ke sini. Dengan lambayan tangannya, Chen Jiu membawa Zugema ke hadapannya. Ia menatap Zugema tanpa ampun dan berkata, Zugema, kau mencari kematianmu sendiri. Apakah kau pikir mereka akan segera bertindak? Tapi lihat, mereka masih belum bertindak. Tahukah Anda mengapa? Mengapa? Kenapa kalian tidak membunuh iblis itu? Zugema menatap tajam ke arah para tetua. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung. Saudara Zuge, jangan terburu-buru. Mengapa Anda terburu-buru datang ke sini? Mungkinkah Anda benar-benar ingin membiarkan iblis mendatangkan malapetaka di Institut Ilahi Kita? Sesepuh lain mencoba membujuknya dengan cara yang tidak berdaya. Huff! Munafik! Chen Jiu mencibir mendengar kata-kata penghiburannya. Zugema, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku akan membiarkanmu mati dengan tenang. Kau telah mengkhianati kepala Allah tertinggi, membiarkan Anda demi mendapatkan simpati dari ketua Allah tertinggi. Apakah Anda mengerti? Apa? Aku mengerti. Cair sudah menebus dosanya dengan kematiannya, tetapi mereka masih belum memaafkannya. Sementara Zugema terkejut, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan sedih, Ayo, Chen Jiu. Beri aku kematian yang cepat dan mari kita bersatu kembali sebagai keluarga yang terdiri dari tiga orang. Saat itu, Cair dan aku saling mengenal. Aku tahu kuda, dan dia tahu kuda. Kami mengembangkan perasaan satu sama lain seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, aku tidak dapat menahan diri. Zugema, jangan sok mulia. Kamu sudah melakukan kejahatan berat dengan mengkhianati istri orang lain. Tidak peduli seberapa banyak kamu menyanjung diri sendiri, kamu akan tetap terkenal selama ribuan tahun. Chen Jiu berkata tanpa sedikitpun rasa simpati. Jika kalian benar-benar saling mencintai, kalian harus menunggu sampai dia pergi sebelum menjalin hubungan. Kalian telah mencuri istri orang lain saat mereka berkultivasi. Ini benar-benar memalukan bagi kita. Bagus, benar sekali. Para tetua tidak bisa tidak setuju. Tidak mungkin bagi seorang kultivator untuk menghabiskan waktu lama dengan istrinya. Selama kurun waktu ini, mudah bagi istrinya untuk berselingkuh. Jika tidak ada pria yang datang untuk merayu mereka, mereka tidak akan membuat kesalahan. Tidak salah jika seorang lelaki mencari seorang wanita, tetapi salah jika dia mencari istri orang lain. Chen Jiu, aku akan membunuhmu. Zugema tidak tahan ketika dimarahi sebelum meninggal. Tiba-tiba ia mematahkan keempat anggota tubuhnya, melepaskan diri dari belengdu iblis, dan menyerang Chen Jiu dengan ganas. Boom, terjadi ledakan besar. Kabut darah memenuhi udara, dan awan hitam bergulung-gulung. Zugema telah menghancurkan dirinya sendiri sepenuhnya, mengakhiri tubuhnya yang penuh dosa dalam upaya untuk membunuh Chen Jiu. Namun, Chaos Crystal Armor milik Chen Jiu tidak terluka, dan dia tidak mengalami cedera apapun. Chen Jiu, kamu baik-baik saja. Memanfaatkan kesempatan ini, Tauis Lima Dispersi dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk datang ke sisi Chen Jiu dan menunjukkan perhatian mereka. Aku baik-baik saja, Pendeta Tau Anjing, aku akan mengingat kebaikanmu hari ini. Di masa depan, akan ada tempat untukmu di aula darah naga. Chen Jiu menggelengkan kepalanya, sangat berterima kasih kepada Pendeta Tau Lima Dispersi. Ya, Pendeta Tau Anjing bersedia melayani Anda kapan saja. Penampilan Tauis Lima Dispersi tidak diragukan lagi telah membuat mata semua orang terbelalak. Tauis Lima Dispersi bukanlah orang biasa. Dia adalah salah satu eksistensi teratas di antara para tetua terhormat. Pada saat ini, dia benar-benar bersedia menjadi anjing Chen Jiu. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Tauis Lima Dispersi pasti telah dihukum oleh surga selama bertahun-tahun meramal dan kehilangan akal sehatnya. Kalau tidak, mengapa dia begitu tidak tahu malu? Banyak tetua yang mengepung Tauis Lima Dispersi hanya bisa sampai pada kesimpulan ini. Gadis Suci dan Kelima Peri telah disihir oleh iblis. Mari kita segera bergabung untuk menyelamatkan para peri, memusnahkan iblis, dan melindungi kedamaian dan ketenangan Institut Ilahi Kita. Dalam waktu singkat, semua kekuatan telah mencapai kesepakatan, dan mereka menyerang Chen Jiu sekali lagi. Huff, sekelompok anjing Sok Suci. Kalau kalian takut dengan kebangkitan balai darah naga kita, bilang saja. Kenapa kalian harus menggunakan alasan membunuh iblis untuk membalas dendam atas pasangan pesina dan bajingan kecil itu? Chen Jiu menegur mereka. Dia melihat wajah buruk mereka dengan sekali pandang. Hei, iblis itu sudah gila. Cepat serang. Alam semesta yang membunuh kehidupan. Serangan energi ilahi, kapak pembelah langit, tombak pembelah langit, penyatuan supremasi. Para tetua tampaknya telah dipukul di tempat yang menyakitkan. Mereka tiba-tiba meledak. Setidaknya ada selusin tetua yang kuat, dan mereka menyerang bersama. Sasaran mereka adalah Chen Jiu. Mereka sangat mendominasi dan tajam. Raungan, penguasa iblis berdiri di depan, tetapi tidak dapat menahan satu pukulan pun. Itu sama sekali bukan tandingan para tetua ini. Di bawah telapak tangan mereka, penguasa iblis menjerit dengan menyedihkan dan mati satu demi satu. Itu tidak dapat menghentikan sosok tirani para tetua. Tidak bagus. Kalian semua, cepatlah berkumpul di sekitarku. Chen Jiu juga menyadari bahwa situasinya jauh dari kata baik. Dia siap bersembunyi kapan saja. Dia menegaskan pendiriannya, tetapi itu tidak berarti dia harus melawan mereka sampai mati. Selama dia bisa bertahan hidup hari ini, Dragon Blood Hall pasti akan mendapat tempat di Divine Institute. Bagaimanapun, dia telah membuktikan kekuatannya. Meskipun aliansi taman itu mengerikan, setelah hari ini, Chen Jiu dapat mengalahkan mereka satu per satu. 128 Gemuruh Sebuah tangan, berkilau dan tembus pandang seperti batu giok, langsung menembus alam semesta dan melenyapkan semua serangan. Chen Jiu dan yang lainnya tidak lagi dalam bahaya. Salam, Dekan Meskipun serangan mereka berhasil dihalangi, para tetua di halaman tidak berani melawan. Mereka semua menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat. Mungkinkah Dekan Institut Ilahiyah seorang wanita? Betapa indahnya tangan yang seperti batu giok? Betapa menakjubkannya dia? Chen Jiu merasa bingung saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat tangan itu dengan penuh harap. Dia sangat cantik dan anggun, mulia dan suci. Dia bagaikan dewa yang membuat orang-orang mengaguminya. Namun, ketika Chen Jiu melihat wajah wanita itu dengan jelas, dia sangat kecewa. Dia membosankan, kaku, dan tidak hanya tidak cantik, dia juga memiliki wajah seperti ikan mati yang mengatakan bahwa semua orang berhutang uang padanya. Sungguh sangat disayangkan bahwa tubuh yang begitu indah telah melahirkan wajah seperti itu. Chen Jiu merasa bahwa surga cemburu dengan kecantikannya. Namun, wanita ini adalah ahli tertinggi dari Institut Ilahi Kiankun, orang yang paling dekat dengan para dewa, orang yang disembak oleh semua orang, dekan Loy. Meskipun dia tampak sedikit kaku, dia adalah pilar spiritual dari seluruh Institut Ilahi. Huff, kalian benar-benar hebat. Kalian benar-benar belajar cara bertarung di antara kalian sendiri. Loy yang kaku itu mencibir pada para tetua, menyebabkan mereka menundukkan kepala berulang kali. Din, orang ini jelas reinkarnasi iblis. Dia baru saja membunuh salah satu putra dewa kita. Kita sedang mengusir iblis. Banyak tetua buru-buru menjelaskan. Cukup, aku sudah tahu apa yang terjadi tadi. Meskipun dia salah, itu kebebasannya. Loy tidak mengizinkan penjelasan apapun. Karena kalian semua sangat ingin bertarung, kalian semua harus pergi ke konfrontasi baru-baru ini antara kami dan Institut Ilahi. Din, itu hanya kompetisi antar generasi muda. Aku khawatir itu tidak baik untuk kita, kan? Jika kita tidak menanganinya dengan baik, itu akan menyebabkan buruk situasi. Para tetua tidak dapat menahan diri untuk tidak mencari alasan karena konfrontasi saat ini tidak mengharuskan mereka untuk mengambil tindakan. Huff, aku tidak peduli. Hari ini, semua olah yang berpartisipasi harus mengirimkan seribu orang untuk menekan Institut Ilahi. Loy akhirnya memberikan perintah yang tegas. Ya, para tetua tidak punya pilihan selain setuju. Namun, beberapa dari mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk memohon. Chen Jiu mencuri sebagian dari pagoda Ilahi Tuan Muda Zizun kita. Kita harus mengembalikannya. Kepala Sekolah, tolong tegakkan keadilan. Chen Jiu, dengarkan perintahku. Loy akhirnya menatap Chen Jiu, tetapi dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang pagoda suci. Sebaliknya, dia berkata dengan penuh harap, aku tahu kamu ingin memamerkan kekuatan olah darah naga, tetapi semua orang di Institut Suci adalah rekan senegara. Membunuh mereka untuk menunjukkan kekuatanmu tidak dihitung sebagai kemampuanmu. Jika kamu memiliki kemampuan, aku akan memberimu kesempatan kali ini. Kamu memiliki wewenang penuh untuk memimpin perang salib ini. Apakah kamu berani menerima posisi Marsikal? Apa, sebagai Marsikal dan memimpin semua orang untuk membantai Institut Ilahi. Chen Jiu terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan menganggapnya begitu tinggi. Benar sekali. Beranikah kau? Loy menatap tajam ke arah Chen Jiu. Ini bukanlah sikap yang seharusnya dimiliki seorang kepala sekolah. Tentu saja aku berani. Terima kasih, kepala sekolah. Aku, Chen Jiu, bersumpah bahwa aku tidak akan kembali sampai aku memenangkan pertempuran ini. Chen Jiu tidak hanya menerimanya di depan semua orang, dia bahkan membuat janji militer. Dia tahu bahwa ini adalah ujian yang diberikan kepadanya oleh Loy. Begitu dia menyelesaikannya, reputasi Dragon Blood Hall pasti akan melambung. Wanita ini sedikit kaku, tetapi dia tidak tampak bodoh. Chen Jiu tidak bisa menahan rasa terima kasihnya. Kalau begitu, semua orang boleh bubar. Luoyi kemudian dengan tenang menasihati. Dia melirik para tetua dengan sikap bermartabat dan kaku sebelum perlahan menghilang. Huff, orang sepertimu ingin menjadi Marsikal. Kuharap kau tidak tersapu bersih. Begitu Loy pergi, para tetua mulai mengejeknya. Semuanya, pertempuran antara kita dan Institut Ilahi ini adalah pertempuran kehormatan antara dua Institut Ilahi kita. Saya harap kalian tidak akan mencoba menghalangi kami. Yang terpenting adalah bekerja sama untuk mengalahkan mereka. The Oys Five Patas segera mencoba menengahi. Meskipun ini menyangkut kehormatan Institut Ilahi, ini juga merupakan pertempuran untuk kebangkitan olah darah naga, kan? Apakah menurutmu kami bodoh? Para tetua semua tertawa dingin. Karena kepala sekolah telah memberi perintah, tentu saja kami tidak akan berani menentang. Kami menunggu ayo pergi. Begitu saja, semua guru dan murid bubar, meninggalkan lima dewa, lima penyebaran daois, dan yang lainnya. Mereka semua mengerutkan kening dan mulai khawatir. Jangan khawatir, aku pasti akan memenangkan pertarungan ini. Kamu tidak perlu khawatir. Chen Jiu melihat mereka dan berkata, mereka hanya akan berusaha keras ketika saatnya tiba. Aku punya banyak sekali iblis yang bisa kugunakan. Tidak perlu bertengkar dengan mereka. Chen Jiu, aku akan membantumu saat waktunya tiba. Aku akan menjamin keselamatanmu. kata Daois Five Patas dengan tegas. Tidak perlu melakukan itu. Jika kau bertindak, kau pasti akan membuat pihak lain mengerahkan tetua tertinggi mereka. Itu tidak akan memberiku keuntungan apapun. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan menolak. Pihak lain pasti punya mata-mata di Institut Ilahi Kita, jadi lebih baik aku yang memimpin pertempuran ini. Baiklah, Chen Jiu, kamu tidak perlu berhati-hati. Daois Five Patas menganggup dan tidak memaksa. Terima kasih atas urusan hari ini. Mari kita bubar sekarang. Chen Jiu menatap semua orang dengan penuh rasa terima kasih dan mempersilahkan mereka kembali. Chen Jiu dan kelima peri itu pun kembali ke pavilion menakjubkan. Melihat hal ini, mata Phoenix dipenuhi dengan ketidaksenangan. Ketika mereka tiba di pavilion menakjubkan, Chen Jiu tidak bermesra-mesraan dengan para wanita. Dia memberi mereka beberapa instruksi dan kemudian menghilang untuk berkultivasi secara rahasia. Dia telah memperoleh bagian dari pagoda ilahi tertinggi, jadi dia harus mempelajarinya dengan benar. Apakah menurutmu Chen Jiu akan pergi diam-diam dan mencurinya bersama saudari-saudari lainnya? Kian Yuer tidak dapat menahan diri untuk bergumam begitu Chen Jiu pergi. Aku bilang, Yuer, kamu seharusnya tidak begitu haus, kan? Suamiku hampir membuat kita mati kemarin, dan kamu masih menginginkannya lagi. Zhao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Kian Yuer. Kian Yuer tersipu malu. Kali ini Chen Jiu membunuh tuan muda tertinggi, jadi dia menjadi pusat perhatian. Aku benar-benar ingin melayaninya dengan baik. Kata-kata naif meng-meng membuat para wanita itu terkesiap. Para wanita cantik menyukai pahlawan. Chen Jiu baru saja menjadi pahlawan, jadi mereka tentu ingin mendekatinya. Namun, dia melarikan diri, yang membuat para wanita itu agak kesal. Chen Jiu telah membunuh tuan muda Zizun, dan dekan secara pribadi telah mengangkatnya sebagai marsekal. Dia sedang bersiap untuk memimpin perang salib melawan Institut Dewa. Nama Chen Jiu, serta nama Ola Darah Naga, menyebar ke seluruh Institut Dewa. Mereka menantikan pertempuran ini. Semua orang tahu bahwa hasil pertempuran ini akan menentukan apakah Chen Jiu akan mampu memantapkan dirinya di Institut Ilahi. Jika dia menang, reputasinya akan menyebar. Jika dia kalah, dia akan menjadi anjing liar. 129. Ada apa denganmu? Di mana Chen Jiu, aku punya sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadamu. Phoenix dilayani oleh kelima peri seperti bulan yang dikelilingi oleh ribuan bintang. Mereka menyajikan teh dan air untuknya. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia dengan bersemangat memberi tahu mereka tujuan kunjungannya. Chen Jiu pergi berkultivasi tadi malam. Dia masih menyendiri, jadi kami tidak dapat menemukannya. Zhao Yan menjelaskan dengan ramah, ada apa? Katakan saja pada kami. Hei, kau tidak tahu ini, tetapi para anggota Institut Dewa telah mulai berkumpul. Kau mungkin tidak menyangka bahwa para siswa yang dikirim oleh berbagai olah Institut Dewa semuanya adalah sampah. Lebih baik mengharapkan mereka mati daripada bertarung. Phoenix berkata dengan wajah kesal. Jadi begitulah adanya. Aku tahu mereka tidak akan bekerja sama dengan kita, tapi aku tidak menyangka mereka akan begitu licik. Zhao Yan tidak dapat menahan diri untuk menghiburnya, tapi jangan khawatir, saudari Phoenix. Chen Jiu telah meramalkan hal ini. Dia memiliki banyak iblis yang bisa dia gunakan, jadi dia belum tentu akan kalah. Ya, tapi itu hanya kekuatannya saja. Begitu dia terkekang, para iblis tidak akan bisa bertarung. Phoenix menunjukkan kelemahan Chen Jiu. Meskipun gerbang iblis kuat, jika Chen Jiu bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menjaga gerbang itu? Ini, Suster Phoenix benar, tapi bukankah kita masih memilikimu? Dengan kultifasimu sebagai dewi, kau pasti bisa memberikan bantuan yang tak terbatas kepada Chen Jiu, kan? Kian Yuer memutar matanya dan tiba-tiba menatap Phoenix dengan penuh harap. Saya, aku akan bertarung, tetapi kau tidak tahu bahwa ada juga seorang putri dewa di Institut Dewa. Dia telah menjadi sainganku selama bertahun-tahun, dan dia cukup kuat. Aku khawatir aku tidak akan bisa mengalahkannya saat waktunya tiba. Phoenix juga agak malu saat dia berbicara tentang dilemahnya. Apa, bahkan Sister Phoenix tidak bisa mengalahkannya, maka kita juga tidak bisa. Gadis-gadis itu tidak bisa menahan rasa khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya, ada jalannya. Pada saat ini, Phoenix tiba-tiba menggigit bibirnya, seolah-olah dia telah mengambil keputusan tentang sesuatu, dan berkata, sebenarnya aku punya tindakan balasan, tapi aku masih butuh kalian semua untuk bekerja sama denganku. Oh, kakak, cepat ceritakan pada kami. Anak-anak perempuan itu langsung bertanya. Chen Jiu tidak hanya pandai merayu wanita, tetapi teknik jimatnya juga luar biasa. Jika dia bisa memberiku beberapa petunjuk, aku mungkin bisa berkembang pesat. Saat aku bertemu penyihir itu, aku mungkin bisa mengalahkannya. Phoenix kemudian menjelaskan niatnya, harapan terbesarnya untuk bisa dekat dengan Chen Jiu adalah untuk mendapatkan teknik jimatnya. Eh, ini, menghadapi permintaan Phoenix, Zhaoyan dan para peri lainnya tiba-tiba saling memandang dan tersenyum bahagia. Apa? Apakah saya meminta terlalu banyak? Jangan bilang kalau kau tidak pernah berpikir untuk mempelajari seni jimatnya saat kau bersamanya. Menghadapi senyum para wanita itu, Phoenix tiba-tiba merasa bahwa dia sangat egois dan merasa sedikit malu. Tidak terlalu banyak, kami sudah memikirkannya. Bahkan, kami sering mempelajarinya. Zhaoyan segera menghibur Phoenix dan berkata, hanya saja jika kamu ingin mempelajari teknik jimat Chen Jiu, kamu harus membayar harganya. Apakah kamu setuju? Berapa harganya? Phoenix akhirnya menghela napas lega dan bertanya lagi. Kamu harus berlatih kultivasi ganda dengannya. Zhaoyan mencoba berbicara dengan nada tenang. Mereka masih khawatir tentang bagaimana cara memenangkan hati Phoenix, dan kesempatan di depan mereka membuat Zhaoyan dan peri lainnya sangat gembira dan bersemangat. Lagi pula, mereka sudah berjanji kepada Chen Jiu bahwa Zhaoyan dan peri lainnya bersedia mendapatkan Phoenix untuknya dan membiarkannya memanjakannya. Tentu saja, kelima peri itu tidak sabar untuk pergi menemui Chen Jiu dan mendapatkan pahala serta rasa terima kasihnya yang tak terbatas. Apa? Apakah tamu? Bukankah Chen Jiu impoten? Bagaimana dia bisa berlatih kultivasi ganda? Jangan bilang kau. Phoenix sangat terkejut Baiklah, suster Phoenix, jangan gelisah. Dengarkan kami pelan-pelan, melihat reaksi Phoenix yang sangat ekstrim, Zhaoyan tidak berani mengatakan yang sebenarnya dan berkata, memang benar Chen Jiu tidak berdaya, tapi ini tidak memengaruhinya untuk bersenang-senang dengan kita, kan? Apa maksudmu? Phoenix merasa sedikit bingung. Saudari Phoenix, wajah Zhaoyan tanpa sadar memerah dan berkata, dia dapat menggunakan kekuatannya untuk menopang bagian itu, dan kemudian memasuki tubuh kita untuk melayani kita secara ekstrim. Apakah kamu mengerti? Apa? Bagaimana bisa kamu begitu tidak bermoral dan terlibat dalam percabulan? Tatapan mata Phoenix hampir membuat Zhaoyan dan peri lainnya mati karena malu. Seolah-olah dia berkata, kalian adalah lima peri pencipta dan dikagumi oleh banyak orang, tetapi kalian melakukan hal yang tercela di belakangku, bermain-main dengan laki-laki. Apakah kalian layak untuk harapan semua orang? Ini, menghadapi tatapan mencela Phoenix, Zhaoyan dan para peri lainnya merasa sangat malu hingga mereka ingin mencari lubang untuk merangkak masuk. Apakah kesucianmu hilang? Tepat ketika kelima peri pencipta terdiam, Phoenix tiba-tiba bertanya dengan khawatir. Ya, pada saat ini, Zhaoyan dan peri lainnya hanya bisa menganggukkan kepala karena malu. Sudah berapa kali mereka disetubuhi olehnya? Bagaimana mereka bisa tetap suci? Tidak masuk akal. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana kalian bisa melakukan ini hanya untuk metode kultivasi dan bukan untuk kesucian kalian? Phoenix menggelengkan kepalanya lagi dan mendesah berulang kali. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, apakah benar-benar memuaskan melakukan itu? Memuaskan? Tentu saja memuaskan. Sangat memuaskan sampai kita bisa mati tanpa penyesalan. Sangat memuaskan sampai kita bisa terbang. Sangat memuaskan sampai kita lupa diri. Melihat Phoenix tiba-tiba tertarik, kelima peri pencipta mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Kamu, aku benar-benar sedikit tersentuh oleh kata-katamu. Wajah Phoenix tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Sejak Taoise 5 dispersi mengenali identitas mulia Chen Jiu, Phoenix memiliki rasa keterikatan padanya. Dia ingin berpegangan erat pada pria ini dan tidak akan pernah meninggalkannya selama sisa hidupnya. Awalnya dia berpikir bahwa dia tidak bisa melakukannya dan tidak bisa membiarkannya menikmati kenikmatan luar biasa dari wanita seperti itu, tetapi sekarang, para peri ini memberinya harapan. Dia bisa mencintai seperti pria dan wanita normal, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa punya anak. Meskipun dia melepaskan kesuciannya, dia juga mendapatkan cinta, metode kultivasi, dan identitas yang mulia. Sepertinya dia tidak kehilangan apapun dengan melakukan ini. Kakak Phoenix, kau sudah disetubuhinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana menurutmu? Sangat memuaskan untuk ditusuk, saya jamin Anda tidak akan menyesal. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.